Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di tengah pandemi COVID-19, petugas Polres Tabas Palembang menggelak operasi pekat atau penyakit masyarakat dengan merahsia beberapa tempat penindapan di kota Palembang. Dalam rahasia kali ini, 11 pasangan mesum bukan suami istri terjari. Melalui unit tindak tidak naringan atau tipiring bersama Hansa Resat Sabahara Polres Tabas Palembang, Sabtu malam menggelak rahasia penindapan yang berada di kawasan ilir timur 2 Palembang. Dalam operasi penyakit masyarakat, petugas mengamankan pasangan bukan suami istri yang sedang asik berbuat mesum. Selain meneriksa kartu pengenal atau identitas diri, polisi juga memeriksa beberapa barang bawaan milik penghuni penginapan. Pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan langsung diamankan petugas untuk dibawa ke Polres Tabas Palembang guna dilakukan pembinaan. Dari hasil rahasia di sejumlah kamar penginapan ini, petugas mengamankan sebanyak 11 orang pasangan lelaki wanita. Sementara barang berbahaya dan dilarang seperti senjata tajam dan narkoba tidak ditemukan. Melalui kani kerja wali itu ayahnya penerangkan ia cipta kondisi ini guna mengantisipasi kejahatan seperti peredaran narkoba, minuman keras, dan menciptakan situasi tertib serta kondisi di masa pandemi COVID-19. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu membawa identitas ATP kemanapun pergi sekaligus mentaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Agar tidak dibawa petugas, beberapa pasangan yang terjaring sempat mencoba mengelabui petugas dengan mengaku sebagai saudara, keponakan, atau masih ada ikatan keluarga. Hasilnya apa? Yang kita dapat. Hasilnya itu buku apa pasangan? Pasangan yang dulu, yang menikah, ya, yang menemukan dan ega, ada bom tadi. Itu, ya, tapi itu ada ditemukan bom, tapi untuk SBA-nya, ya, ya, melalikan diri, untuk pasangan yang masih dibawa umur, setelah didata, petugas akan memanggil orang tua mereka agar membuat surat perjanjian untuk tidak kluyuran malam-malam, apalagi berduaan di dalam kamar tanpa ada ikatan resmi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan.